Kangsal Yang iku pemotongan tumpang Mohon Ralat Dilajangkan acara Maulidah Asana Ini kang disabahakan Panjadanganipun Akut saji insul mauladati umro Bin yaih haji imam mihya Demadang panjadanganipun Wadal sawabagidan Kulau sebangga akan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum Alhamdulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sohbi At-sema'in amma ba'ad Dengan kolom mulia akan segenap Alim ulama Poro hadirin wal hadirat Pembel khusus Dumaateng Agus Aska Selaku ketua Sekher Mania Sekher Mania Kebupaten Kediri Dan juga kebupaten Kediri Ustadz Al-Aqdung Ustadz Farhan Dan juga kebupaten Kediri Dan juga kepada segenap Untuk mendirikan Sekher Mania Untuk mendirikan Sekher Mania Kediri Saya jadi teringat Saya terakhir itu ketemu dengan beliau Dengan Habib Shek Tahun 2018 Tahun 2018 Kalau gak salah itu akhir tahun Sebelum bergantian tahun Saya soan ke dalam beliau Ke Solo langsung Kebetulan ada acara Di Jawa Tengah Terus mampir dulu ke Solo Terus Rumi saya Kepunya kerentak Pengen soan Ketemu Kaur Habib Shek Kangen Langsung Nopo Namine Kita Tanya ke Khodamnya Dan Alhamdulillah Disasuan ke beliau Itu Seolah saya masih ingat Itu 2018 Kemudian Ketemu dengan beliau Diterima oleh beliau Di rumah beliau Didoakan Diberikan nasihat Satu doa yang Saya ingat Dari beliau Dan Saya merasakan Betapa hebatnya Doa beliau Masya Allah Mustajabah Beliau Mendoakan Pak Insya Allah Tahun depan Antum nikah Didoakan oleh beliau Semoga Antum nikah Tahun depan Laku dilalah Kaya tenanan Soan 2019 Pas di injury time Desember akhir Laku nikah Masya Allah Saya itu sudah Dek-dekan Ini Tenanan Porai Gitu Laku Laku Desember Akhir Kok nikah Alhamdulillah Akhirnya Saya ini Punya Angan-angan Pengen soal lagi Kepada beliau Minta doa lagi Sama beliau Berdoakan lagi Bu doa apa Kepada beliau Tapi ini adalah Salah satu Bukti Bawasannya Seorang Kekasihnya Allah Walinya Allah Ini mempunyai Derajat yang Berbeda Daripada kita Mempunyai Kemuliaan Di sisi Allah Dan hal ini Tidak bisa Didapatkan oleh Orang-orang Dengan seketika Tidak Pasti Apa namanya Melalui Sebuah Proses-proses Semua orang Semua manusia Semua makhluk hidup Ketika dia Mempunyai Tujuan Mempunyai Target Mempunyai Angan-angan Tidak akan Bisa langsung Mendapatkan Pasti Melewati Yang namanya Sebuah Proses Ada orang Ingin Menjadi orang Alim Pintar Dalam Agama Pasti Melewati Sebuah Proses Dan itu Pun juga Tidak Memakan Waktu yang Sedikit Pasti Lama Bertahap Belajar Pertahatan Sebagainya Ada orang Ingin Rizkinya Banyak Juga Pasti Melalui Sebuah Proses Mulai dari Nol Usaha Sedikit Dimis Dikit Meritis Usaha Semakin Lama Semakin Bertambah Inilah Sebuah Proses Semua Manusia Semua Makhluk Hidup Pasti Melalui Sebuah Proses Bahkan Dalam Naukohonamini Penciptaan Langit Dan Bumi Dicitakan Bahwasanya Allah Ini Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam Kurun Waktu 6 hari 6 malam Satu Harinya Untuk Allah Beristirahat Kalau kita Pikir Secara Nalar Secara Akidah Gusti Allah Nyipake Langit Karubumi Kok 6 dino Kenapa Kok Gusti Allah Nyipake Langit Bumi Selama 7 hari Ada Waktunya Bukankah Allah Itu Adalah Yang Kuasa Tinggalkun Maka Faya Kun Tapi Kok Allah Dalam Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Isinya Memakan Waktu Selama 7 hari Kenapa Ini Bukanlah Salah Satu Alasan Bahwa Allah Tidak Kuasa Tidak Allah Mampu Saja Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Seisinya Langsung Sekejap Kun Faya Kun Mampu Saja Kusti Allah Kenapa Allah Menciptakannya Selama Waktu 7 hari Sebagai Ayat Sebagai Pertanda Sebagai Pembelajaran Untuk Makhluk Makhluknya Bahwasannya Setiap hal Setiap Perkaran Ini Pasti Membutuhkan Yang Namanya Proses Allah Allah Saja Yang Bersifat Sempurna Allah Bersifat 20 Sifat Sempurna Apa Para Kira Kira Sifat Allah Sifat Wajib Sifat Muhal Apa Para Kira 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 Cuma Naman Atau Main Bola Pele Maraduna Allah Yang Bersifat 20 Sempurna Wujud Kidab Bako Makhlatul Wahadis Kiyam Binafsihi Wahdanian Kudron Irodat Ilmun Hayat Sama Basur Kalam Kodiron Muridan Haliman Hayat Sami'an Basiron Mutakaliman Bersifat 20 Sifat Sempurna Begitupun Allah Dalam Menciptakan Langit Dan Bumi Tetap Melalui Sebuah Proses Nah Kita Makhluk Kita Manusia Sifat Banyak Banyak Kekurangannya Daripada Kelebihannya Lah kok Pengen KB Serba Instan Oppo Oppo Langsung Jadi Oppo Sama Prosolo Hebat Oppo Potem 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 Tetus Kita Ini Harus Melalui Yang namanya Sebuah Proses Dan Malam Ini Juga Dibuktikan Oleh Kalian Semuanya Kalian Ingin Menjadi Orang Yang Mulia Apa Tidak Ingin Apa Tidak Ingin Menjadi Orang Yang Selamat Di Dunia Semuanya Pasti Ingin Menjadi Orang Yang Mulia Dan Selamat Di Dunia Amin Allahumma Kita Punya Tujuan Seperti Ini Juga Pasti Ada Prosesnya Tidak Mungkin Kita Langsung Dadi Mulia Enggak Mungkin Langsung Dadi Bejo Enggak Mungkin Harus Ada Yang Namanya Sebuah Proses Dan Malam Ini Pun Kita Sudah Melalui Salah Satu Proses Untuk Kita Menjadi Orang Yang Mulia Dan Bejo Fit Dunia Wal Akhir Kita Bersama Sama Kumpul Disini Solawatan Darang Menyebut Asmanya Nabi Muhammad Sama Kenapa Saya Mengatakan Kita Bersolawat Ini Sebagai Salah Satu Proses Kita Untuk Menjadi Orang Yang Mulia Karena Setiap Perkara Setiap Hal Yang Terkena Unsur Dari Nabi Muhammad Maka Itu Akan Menjadi Mulia Semua Perkara Yang Terkena Unsur Dari Nabi Muhammad Akan Menjadi Mulia Contoh Misal Bulan Rabiul Awal Dulu Sebelum Nabi Muhammad Lahir Di Bulan Rabiul Awal Bulan Ini Adalah Bulan Yang Biasa Saja Tidak Dimuliakan Seperti Bulan Muharram Bulan Syawal Bulan Ramadan Rabiul Awal Hanyalah Bulan Biasa Itu Dulu Namun Setelah Nabi Muhammad Dilahirkan Di Bulan Rabiul Awal Maka Ketika Itu Juga Rabiul Awal Menjadi Bulan Yang Mulia Hari Senin Hari Senin Sebelum Nabi Muhammad Dilahirkan Di hari Senin Hanyalah Hari Biasa Tidak Semulia Hari Jumat Hari Jumat Dikatakan Adalah Sayidul Ayam Hari Senin Adalah Hari Biasa Namun Setelah Nabi Muhammad Dilahirkan Di Hari Senin Maka Hari Senin Dimuliakan Oleh Allah Kenapa Alasannya Karena Nabi Muhammad Dilahirkan Di hari Itu Bahkan Abu Laham Salah Satu Kafir Kurois Yang Sangat Benci Kepada Nabi Muhammad Sangat Sangat Geting Kauro Kancing Nabi Ketika Nabi Muhammad Lahir Lahir Di Bulan Senin Dia Bergembira Bergembira Atas Kelahiran Nabi Muhammad Kemudian Kemudian Dia Membagikan Makanan Ke Orang Orang Apa Karena Bahagia Atas Kelahiran Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ketika Ketika Dikuburan Pas Hari Senin Diliburkan Siksa Nebulah Kaya Enek Siksa Kubur Diliburkan Sekolah Wah Siksa Siksa Kubur Diliburkan Wah Kok enak Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Aman Insyaallah Kita akan Dengan Safaat Besok Di hari Kiamat Amin Allahumma Amin Hari Senin Karena Nabi Muhammad Dilahirkan Di hari Itu Naga Hari Senin Menjadi Mulia Kota Yastrib Atau Sekarang Kota Madinah Namanya Kota Yastrib Hanyalah Kota Biasa Sebelum Nabi Hijrah Hanya Kota Biasa Tidak Semulia Kota Mekah Yang berjuluk Al-Mukar Romai Tidak Semulia Kota Jerusalem Yang berjuluk Al-Mukad Biasa Kota Yastrib Hanyalah Kota Biasa Namun Sampai Nabi Muhammad Hijrah Ke kota Yastrib Atau Madinah Sekarang Namanya Hingga Kemudian Nabi Muhammad Dimakamkan Di kota Madinah Maka Seketika Itu juga Kota Madinah Menjadi Mulia Menjadi Tanah Haram Tanah Mulia Hingga Berjuluk Madinah Al-Munaw Warah Karena Apa? Karena Terkena Unsurnya Nabi Muhammad Menjadi Mulia Perkara itu Semua Perkara Yang tersentuh Oleh Nabi Muhammad Maka Akan Menjadi Mulia Dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sahafatih pun Kajian Nabi Muhammad Akan Akan Menyebar Ke seluruh Tubuh kita Hingga Akhirnya Tubuh kita Menjadi Mulia Dan Diselamatkan Dari Abin Neraka Amin Allahumma Amin Al-Nabi Muhammad Dan Juga Diteritakan Ketika Nabi Muhammad Melakukan Isrok Mi'ron Kalau Isrok Itu adalah Perjalanan Nabi Muhammad Dari Mekah Ke Masjidil Aksa Ini Nabi Isrok Kalau Dalam Bahasa Indonesia Isrok Bermakna Perjalanan Di Malam Hari Perjalanan Di Malam Hari Ini Isrok Nabi Lai Mi'ron Perjalanan Dari Masjidil Aksa Ke Sidrotil Muntaha Kalau Dalam Bahasa Indonesia Mi'ron Bermakna Perjalanan Dari Bawah Ke Atas Mekah 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 Ketika Nabi Muhammad Mi'ron Perjalanan Dari Masjidil Aksa Menuju Sidrotil Muntaha Di Tengah Tengah Perjalanan Nabi Muhammad Ini Sering Melihat Bahkan Banyak Sekali Peristiwa Peristiwa Yang Ganjil Oleh Allah Diperlihatkan Surga Diperlihatkan Meraka Diperlihatkan Bagaimana Orang-orang Mulia Ketika Sudah Meninggal Tempatnya Dimana Tempatnya Sebagainya Diperlihatkan Semua Perkara-perkara Ibn Ketika Nabi Mi'ron Sampai Suatu ketika Satu titik Nabi Muhammad Melihat Sesosok Malaikat Ketika Mi'ron Nabi Muhammad Melihat Sesosok Malaikat Tapi Malaikat Ini Aneh Bentuk Malaikat Ini Tidak Ada Tangan Sengku Atah Tangan Tangan Katah Terus Diri Juga Katah Ribuan Jutaan Bahkan Milyaran Bahkan Jumlah Jari-jarinya Berarti Awai Siji Tapi Tangan Akeh Dan Juga Akeh Diri Jini Akhirnya Gumun Perasaran Nabi Muhammad Takun Malaikat Jibril Jibril Ini Muhammad Peribuan Ini Kok enak Mahuk Ghusdi Allah Kok ini Bentuk Ini Apa Tangan Akeh Ini Jibril Ini Apa Jauh Jibril Ini Malaikat Ghusdi Allah Ya Muhammad Ini Malaikat Ghusdi Allah Ini Gadah Tangan Kata Karena Ditugasi Oleh Allah Tugasnya Untuk Menghitung Berapa Banyak Rizki Berapa Banyak Rahmat Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Hamba Hambanya Misok Hitung Satiro Akeh Rizki Rahmat Teka Allah Untuk Hamba Hambanya Misok Hitung Berapa Tetesan Air Air Hujan Yang Turun Ketika Itu Sak Muno Dihitung Malaikat Berapa Juta Hujan Saya Bisa Menghitung Berapa Banyak Daun Daun Yang Gugur Di Sebuah Daerah Ketika Hari Itu Bisa Dihitung Enak Tiro Sejeblok Daun Daun Gugur Yang Mau Sak Muno Hakeh Dihitung Ketika Mala Ikan Hujan Berapa Tetes Air Hujan Dihitung Ketika Malaikat Niki Kemudian Dijawab Oleh Malaikat Niki Lagi Tapi Yang Muhammad Ada Satu Perkara Yang Tidak Bisa Saya Hitung Berapa Banyak Itu Jumlahnya Penasaran Nabi Muhammad Masuk Enak Senggo Bisa Mau Hitung Udan Bisa Mau Hitung Enak Tiro Tetes Sane Lihat Terus Buh Tiro Lihat Terus Lihat Udan Terus Lihat Tiro Lihat Perkara Senggo 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 Hitung Berarti Kan Ake Lenggului Toko Tetes Air Hujan Apa Perkara Ini Nabi Muhammad Apa Itu Senggo Hitung Air Hujan Esok Ngitung Berguguran Tapi Kamu Esok Ngitung Perkara Senggo Apa Yang Perkara Iku Ibu Jawab Kalau Badan Senggo Ngitung Berapa Banyak Roh Matnya Allah Yang Diturunkan Kepada Hamba Hambamu Kepada Hamba Hambanya Kepada Umatmu Ya Muhammad Ketika Umatmu Ini Berkumpul Barang Barang Solawatan Barang Barang Ceput Asmamu Barang Barang Kalau Sakit Ngitung Kata Rahmatik Allah Yang Ditorang Umatmu Itu Senggo Rahmatik Kita Selawatan Barang Barang Kempal Barang Barang Nyebut Asman Muhammad Insya Allah Rahmatik Allah Banyaknya Melebihi Dari Jumlah Air Hujan Saluh Allah Nabi Muhammad Fadillah Ilmu Selawat Atau Sengget Niki Alhamdulillah Kalau Raman Nengari Dengan Jenengan Para Pemuda Para Pemudi Tapi Sudah Punya Rasa Cinta Rasa Mahabah Untuk Ikut Bersolawat Seolah Kita Solawatan Seperti Ini Juga Untuk Nabi Melembutkan Hati Kita Kita Solawatan Agar Lembut Hati Kita Gampang Menerima Nasihat Kita Solawatan Agar Tubuh Kita Menjadi Baik Ucapan Menjadi Baik Hati Kita Menjadi Baik Tidak Pokok Tidak Kita Fikiran Lagi Dalam Merakrut Teman Teman Untuk Ikut Dalam Sekar Mani Yang Agar Lebih Banyak Dan Lebih Mantap Lebih Semangat Teman Teman Dalam Bersolawan Kita Rangkul Teman Teman Pemuda Pemudi Sebelum Mereka Ini Berpaling Dari Kita Bergeser Kesebelah Kita Rangkul Cepat Cepat Teribat Nanti Malah Bergeser Kesebelah Ayo Kita Rangkul Mereka Kita Ajak Masuk Kedalam Sekar Mania Insya Allah Sekar Mania Adalah Sebuah Grup Yang Baik Dan Barokah Semua Orang Orang Anggota Yang Ada Di Sekar Mania Ini Insya Allah Adalah Orang Yang Baik Orang Yang Dimulakan Oleh Allah Amin Allah Amin Amin Wah Bukal Kalan Saya Ucapkan Selamat Harlah Untuk Sekar Mania Yang Kelima Alhamdulillah Nggak Terasa Sudah Yang Kelima Ini Baru Kemarin Yang Keempat Sekarang Yang Kelima Alhamdulillah Nggak Terasa Dan Semoga Saja Bisa Istiqomah Terus Yang Kiamah Amin Allahumma Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Dari Givanko Aku Sama Aska Alzaini Dan Mbak Putri Mbak Putri Adah Mbak 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 Jep, 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 jep. Jep, jep. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Jep, jep. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Jep, jep, jep. Jep, 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 jep. Jep, jep, jep. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep. Jep, jep, jep. Jep, 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 jep. Jep, 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 jep tahun selamat bulan tahun yang kelima tahun dari Allah ampun selamat menikmati 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 selamat menikmati